Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi belajar Mastercam kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang pocket island facing namun ikuti dari awal sampai akhir karena mungkin ada hal yang baru yang perlu untuk kita pelajari bersama misalnya min 100 min 70 ukurannya Oke kalau sudah benar ini kalau biasanya kita menggunakan fillet yang ini kita bisa memilih dengan fillet chain sama dengan chamber chain fillet chain itu artinya satu kesatuan ini satu kesatuan ini yang akan kita fillet setiap ujungnya kalau sudah benar Oke kemudian kita tentukan misalnya ini 10 maka semua sudutnya dia akan ter fillet yaitu kalau kita pilih tadi di fillet chain Oke terus kemudian kalau biasanya kita memilih yang X form untuk offset ini sekarang kita pilih yang ini ini satu bagian yang satu chain ini kita pilih chain nya Oke terus kemudian perhatikan dia akan di di offset ini bisa kita tentukan sisi luar atau sisi dalam kiri kanannya atau kedua-duanya ini kalau aktif ya absolut berarti pengukurannya absolut incremental berarti incremental misalnya yang sebelah sini kemudian kamu perhatikan di pojokannya ini ketika dia masih memenuhi airnya ini ketika di offset kalau kita besarkan ya berarti kan sini kursornya dari sini nah kita besarkan dia akan mengikuti dengan air yang ada di sini tapi kalau dia di luar dari jari-jarinya ini jari-jarinya ini maka dia akan menjadi kotak ini ya ini perhatikan titik airnya akan di sini R10 itu kan ini Oke misalnya ini kita Hai offset lima Oke itu perbedaannya ya terus kemudian kasus dalam menggambar ketika sudah kompleks kita akan untuk mengukur-ngukur itu kan biasanya kita kasih garis bantu terlebih dahulu misalnya ini kita geser ke dari sini 10 ini 10 atau misalnya seperti ini Pak contohkan misalnya ini ini adalah untuk mencari titik tengahnya ini kalau misalnya dari sini 10 kan kita perlu karir garis tambah sini ukurannya 10 kemudian kita pakai untuk basic pengukuran ya atau dari offset sini 10 Hai biasanya kan seperti itu nah kalau misalnya gambarnya itu sudah kompleks darurat kita juga bisa menggunakan trik yang lain contoh misalnya disini Bapak menggambar dengan diameter 20 Hai dan kita ingin menempatkan ini di posisi tengah ya posisi tengahnya sini sama sini maka kita ukur terlebih dahulu seperti ini di 18 ini 622 berarti kan masih jauh yang ini ini kalau kita geser ke bawah kita harus menghitung selisih 8 dan 12 yaitu 4 ya kalau kita geser ke bawah 2 kita otomatiskan dia sudah sama 20 caranya kalau ini sudah oke kita pilih kemudian di translate ya sama caranya kemudian perhatikan di y dan x tampilannya ini ini kan persumbuhannya kalau kita pengen nurunkan ini otomatiskan ini di turunkan seperti ini ya move Hai dua ya men-dua Oke maka ukurannya sudah bener 20-20 sama kalau misalnya kita ingin menempatkan berdasarkan ukuran dari sini dengan sini misalnya kita ingin menempatkan ini 15 dari sini otomatis ini kita geser ke arah sana searah dengan sungguh X-nya dari translate kemudian X berarti 4 ya 4 oke maka dia jadi 15 jadi ini trik-trik yang bisa kita lakukan ketika kita membuat sebuah desain dan sudah rumit kondisinya sudah rumit kalau ini kan masih lebih gampang masih sederhana ya karena ini basic-basicnya Rectangural shape misalnya yang berikutnya kita akan gambar disini dimulai dari pojokan sini modelnya seperti ini klik seperti ini misalnya ini ukurannya 28 ini misalnya ukurannya 12 kita tekan enter jadinya seperti itu kita juga bisa klik lagi dengan menempatkan posisi yang garis putus-putus itu kalau misalnya sudah oke ini kalau kita ingin menempatkan sama misalnya yang bapak ulang lagi pada kondisi desain yang sudah kompleks kalau ini masih sangat sedana ya masih dasar-dasarnya kita tentukan ukurannya terlebih dahulu kemudian kita geser sama caranya ya dengan menggunakan ini kita pilih oke kemudian 4 18 14 18 selisihnya adalah 6 berarti kita geser ke bawah searah dengan Y tiga oke oke oh masih kurang ini kurang satu kita pilih lagi kemudian ini kemudian kita pilih N1 oke ini sudah berarti berarti perlu naik ya intinya dasar teorinya ya wangono ini berarti 15 16 oke sudah benar ya 16 16 Hai jadi caranya seperti ini ya kalau misalnya kondisinya sudah komplek karena sekali kita ngeklik oke gambar itu sudah jadi permanen dan bisa kita edit kecuali kalau dihapus atau bikin baru lagi kalau ngesernya ya dengan cara ini X form translate seperti tadi itu kalau pengen tahu ukurannya ya diukur terlebih lebih dahulu oke kita masuk ke materi untuk pocket island facing tapi sebelumnya akan ada perbedaan ketika kita menggunakan dua dimensi dan tiga dimensi ya akan ada perbedaan bapak bapak membiasakan di tiga dimensi karena nanti kalau untuk yang kompleks itu akan sangat membantu menurut bapak ya kecuali kalau kita ingin memulainya dari dua dimensi ya bisa saja lebih mudah ya lebih mudah kalau di dua dimensi yang kita pelajari agak sulit tapi ya ya mending belajar yang sulit terus kemudian kita untuk yang lebih mudah ya akan lebih gampang ya ngerjakannya ini arah Z ya sumbunya arah Z kita naikkan misalnya sepuluh lapan lapan ini kita tidak membuat sebuah dasar dengan cara di extrude ke bawah seperti ini ini arahnya ke bawah lapan oke kalau perhatikan dari front dia lapan ya kemudian yang ini tidak kita extrude enam dan lapan agar ada perbedaannya kita kita tidak berdasarkan gambar ya soalnya ini masih latihan ini ke atas lapan kita rupanya enam oke kemudian ini lapan di di perhatikan tadi kan ini tidak kita naikkan ya tidak kita naikkan ini yang garis ini kan tidak naik tadi langsung dari bidang yang ini ya itu akan membuat perbedaan ketika kita main di island facing itu akan ada bedanya nanti ini kita lanjutkan aja dulu gambarnya kemudian ini kan belum bapak naikkan yang ini ya ini coba yang ini dinaikkan yang ini belum ya dinaikkan dulu 10 karena kita ingin membuat bidang yang samping ini ketinggiannya 10 diukur dari base ini dari dasarannya ini kasustik-kasustik seperti ini perlu kita jelaskan karena itu nanti mungkin akan membuat kita kaya terhadap pengalaman sehingga ketika ada trouble kita bisa berupaya untuk mencari solusinya ini misalnya kita naikkan 10 move ini ya posisinya oke di extrude dari bawah ya bisa tapi nanti kita lihat perbedaannya nanti ya ini kemudian ditambah dengan ini ya oke arahnya ke bawah 10 create body ya 10 benda kita sudah jadi seperti ini kita main di machine type untuk milling ini kemudian di stock setup bonding box langsung oke kecuali kalau ukurannya perlu ditambahkan ini ditambahkan ini kita main ukuran yang persis misalnya sudah machining kita main di klik kanan kemudian pocket ini perhatikan ini yang bapak maksud tadi jadi ketika dia posisinya kita memilih di 2 dimensi kita bisa memilih batas atasnya ini dengan warnanya berubah seperti itu tapi kalau ini kan yang berubah warnanya yang area bawah nah ini kalau kita nggak naikkan tadi itu seperti itu kasusnya kita nggak bisa memilih top ini tapi memilih ini kalau untuk pocket bisa tapi kalau island facing ini nggak bisa karena alien facing nanti dia membutuhkan garis 2 dimensinya persis dia ada di atas makanya tadi kita X form terlebih dahulu sama dengan ini ini kalau kita pilih ini kan nggak bisa ini yang atas ini karena garis awalnya sebelum kita extrude dia berada di bawah oke jadi itu perbedaannya antara kita pindah-pindah terlebih dahulu Z-nya dengan tidak tadi ini kan kita pindah oke sekarang yang ini kita pindah naik ke atas terlebih dahulu dengan cara X form translate diklik garisnya itu sudah kuning semua oke kemudian naikkan nah ini Z-nya kan 6 ya sudah persis itu bisa dilihat nah itu kan di bawahnya naik nah seperti oke nah ini kalau kita pilih itu warnanya sedia berubah di sebelah atas garisnya garis bantunya kemudian sama dengan yang ini ini kita pindah ke atas juga pindah Z-nya naik tapi ya solidnya ya tetap ada tapi garisnya yang berubah ya ini bedanya ya gambar solidnya ya pancet seperti ini tapi garisnya yang berada di sebelah atas kita coba lagi dengan cara pocket ini ya kamu perhatikan ini sudah bisa dipilih gitu kan warnanya kan ada hijau sedikit itu nah itu kan apa namanya biru laut ya apa biru sky ya seperti itu ya nah ini kan berubah karena tadi sudah kita x-form translate nah ini ya ini bedanya sebelum kita x-form translate dengan sudah kemudian yang perlu kita analisa lagi itu bidang yang ini ini kan masih belum menjadi satu ya masih belum menjadi satu ini nanti kalau kita pocket dengan island itu nanti rusak sampai sana maka ini di add bulan terlebih dahulu dijadikan satu terlebih dahulu kalau nggak dijadikan satu nanti kasusnya nanti dia rusak karena dia menganggap bahwasannya ini satu bidang oke nanti kamu coba sendiri ya kita bulan add ini ini pilih bidang yang akan kita tambahkan kemudian enter ini bedanya dia sudah menjadi satu ketika kita klik warnanya sudah berubah kuning semua jadi ini bulan add klik 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 jadi akan ada perbedaan kalau ini belum menjadi satu kesatuan yang utuh ini kadang itu kelupaan kalau kelupaan itu nanti pas kondisinya dikejar oleh waktu ya akan bikin mumut sendiri karena kalau kita berpikir pada saat tertekan itu akan berbeda ketika kita berpikir pada saat nyantai apalagi kalau di lomba lomba itu kan wah itu mentalnya harus di latih benar-benar soalnya kadang itu ahli tapi kalau misalnya pas lomba grogi ya sudah wassalam nggak iso oke ini tadi sudah kita jadikan terus kemudian kita sudah translate ke atas garis-garisnya kita pilih perbedaan antara pocket dan island kita bisa memilih dari garis ini kalau kita memilih dari wireframe yang satunya ini memilih dari solid kita akan praktekkan nanti seperti ini nah ini bisa kita pilih yang ini kemudian yang ini kita bisa memilih karena sudah kita Xform translate kalau nggak ya nggak bisa dipilih di atasnya dia akan yang kuning nanti di bawah oke misalnya pakai 8 fit rate-nya bisa diatur dari sini juga bisa atau dari sini juga bisa fit rate-nya misalnya 1500 kemudian ini 800 ya retrack misalnya 3000 oke oke perhatikan nah ini kan sudah terpilih cuma dia masih ada di atas garisnya belum sampai ke bawah itu ya kita mengaturnya dengan depth cut-nya atau dengan linking parameternya oh sorry bukan depth cut ya depth cut itu biasanya dipakai untuk tahapan tapi kalau linkingnya ini kita obolnya dengan gambar itu tadi depth-nya paling bawah kita pilih yang ini kemudian stock-nya kita pilih yang atas pokoknya garis yang ada di atas ini ya bisa dari ujung sini juga bisa sama pokoknya yang penting paling atas oke kita regenerate nah itu sudah berada di bawah garisnya ini kalau pocket yang atas ini gak kena perhatikan red misalnya sudah benar yang atasnya masih tetap ukurannya segitu masih sama ukurannya dengan ini tapi kalau kita pakai untuk yang island cut parameter pilih di island facing island facing island facing oke regenerate akan ada perbedaan yang bagian atas ini juga akan terpotong karena island island itu kayak perbukitan kita cek dengan verify nah ini atasnya terpotong oke ini masih ada sisa ini dari raving dari raving-nya itu dari raving-nya kita pilih yang penting kita memahami perbedaan antara pocket dan island facing terus kemudian bapak ingatkan ini harus dijadikan solid terlebih dahulu kemudian garis-garisnya kita naik-naikkan dengan x-form translate tadi kalau sudah seperti itu maka prosesnya akan bisa nyampe seperti ini kemudian kita bisa mengatur yang lain misalnya depth of cut dan stock to lift dan lain-lain sama ini kalau sudah nyampe situ ya sudah bisa kita atur yang lain enggak ada kesalahan berarti let in out enggak usah depth of cut kita pilih misalnya per 1 kali makan itu adalah 1 mili kemudian keep tool down ini juga bisa diatur sama ini juga bisa diatur ya keep tool down keep tool down itu biar nanti enggak naik-naik dia langsung di bawah terus itu akan mengurangi waktu waktu maksudnya dia tetap ke bawah terus sampai sampai dia selesai enggak pakai naik-naik ini per 1 kali masuknya itu tadi 1 mili oke jadi ini caranya untuk island facing dan diperhatikan betul-betul tadi ya kasus-kasus yang mungkin terjadi kalau ini benarnya masih sangat sederhana ya masih sangat sederhana karena ini kita mempelajari perbagian-bagiannya semoga bisa di pahami dengan baik dan benar dan yang terakhir ini ya yang terakhir kalau misalnya kita ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan itu melihat dari backplot seperti ini kemudian di play ya di play terus kemudian dilihat di sini expand ini di klik maka akan ada keterangan detail perpindahan x y z nya terus kemudian info berapa waktu yang dibutuhkan untuk permesinan jadi kalau misalnya kita bisa memperkirakan waktunya dalam satu proses maka kita akan bisa menentukan total waktu yang dibutuhkan mulai dari persiapan setting sampai dengan benda itu selesai diproses nah ini kalau ini kan cuma satu bagian aja karena kalau sudah kompleks ya akan banyak bagian itu nanti kita total jadi sekali lagi kalau misalnya ingin mengetahui waktu itu dari ini waktu permesinan maksudnya ya ini kemudian expand nya ini diaktifkan di klik-klik seperti itu kemudian dipilih info oke analisa-analisa kasus yang mungkin terjadi sudah kita kita sampaikan ya semoga kamu bisa memahaminya secara baik dan benar dan bisa mempergunakan sesuai dengan ide dan kreativitas kamu sendiri untuk menyelesaikan sebuah desain semoga bermanfaat terima kasih sudah menyimak secara sungguh-sungguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh